Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Mimin Ori Pada kali ini kami akan berbagi ilmu dan pengalaman tentang fermentasi buah vanili Langsung saja kita ikuti video ini Buah yang sudah dipetik Kita pilih-pilih yang kurang bagus Kemudian dicuci dengan bersih Agar tidak menempel kotoran dan jamur yang ada pada buah vanili tersebut Berdiri dari jamur maupun kotoran yang kalah Proses pencician ini sangat penting Agar nanti hasil dari fermentasi sesuai dengan apa yang diharapkan Selah dipuji, digurupkan sebentar Terima kasih telah menonton Setelah ditiriskan, kita sambil menyiapkan panci yang berisi air untuk dimasak Sampai suhu kurang lebih 70 derajat celcius Untuk menunggu air panas, kita siapkan panci yang nanti untuk kita pakai sebagai pembungkus hasil repusan vanili Sudah mendidih, kita diamkan sebentar Buah vanili dimasukkan ke air sebentar kurang lebih 20 detik Warnanya sudah mulai berubah dan ketika ditekuk Buah vanili sudah tidak terdengar keras-keras lagi atau sudah agak lentur Ini siap untuk diangkat Buah vanili siap diangkat dan untuk ditiriskan Buah vanili warnanya sudah berubah Warnanya lebih segar, lebih tua dan lebih segar Dan suaranya sudah tidak kedengeran ketika ditekuk-tekuk bunyinya sudah tidak keras-keras-keras Atau lebih lentur Setelah itu, masukkan dalam tempat fermentasi atau kain hitam dalam keadaan yang masih panas Siapkan kain hitam untuk pembungkus vanili yang sudah direbus tadi Buah vanili siap disusun di atas kain hitam Kemudian dibungkus agar kehangatannya bisa bertahan lebih lama Kemudian digulung kain hitam tersebut Kemudian siapkan kantong plastik untuk membungkus kain hitam tersebut Ini perebusan vanili yang kedua Prosesnya masih sama seperti proses yang pertama Perebusan ini agak lama karena jumlahnya lebih banyak dari yang pertama Terima kasih telah menonton Masih sama seperti yang pertama Apabila vanili ditekuk-tekuk sudah tidak kaku lagi dan tidak bunyi keras-keras lagi Maka sudah siap untuk diangkat Vanili siap ditiriskan Vanilinya sudah lentur Tidak kaku lagi Kemudian disusun Untuk ditata agar Nanti ketika digulung dengan kain Sudah sangat rapi Tidak berserakan Vanili siap ditutup Dan digulung dengan rapi pada kain hitam Setelah selesai digulung Dimasukkan pada kantong plastik lagi Sama seperti yang pertama Agar kehangatannya bisa tetap terjaga dengan baik Kedua kantong plastik tersebut Kemudian dimasukkan lagi dalam kotak Agar suhu hangatnya tetap terjaga dengan baik Kemudian Kita akan tunggu 2-3 hari lagi Baru dibuka untuk penjemuran awal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya